assalamualaikum terima kasih ya yang sudah klik video ini kali ini Dapur Raviva mau membuat soto ayam yang rasanya gurih seger nikmat banget cara pembuatannya cukup mudah ya teman-teman ini dia bahan pelengkapnya aku pakai bihun yang udah direndam pakai air mendidih sampai lembut lalu toge udah aku rebus juga ada sayuran lainnya kol yang udah diiris tipis terus ini kerupuk merah udah digoreng ya supaya tampilannya lebih soto banget pakai kerupuk merah untuk taburannya aku pakai seledri yang udah diiris tipis-tipis sambalnya pakai cabai rawit oran yang udah direbus terus di blender dan ini yang enggak boleh ketinggalan wajib banget bawang goreng lalu suiran ayam yang sebelumnya udah digoreng dan terakhir untuk pelengkapnya kecap manis supaya rasanya lebih mantep lagi yuk sekarang langsung kita buat aja ini ayamnya sebelumnya udah aku belansir sebentar ya ini akan direbus pakai 2 liter air dengan tambahan 2 sendok teh garam direbus pakai api kecil aja ya teman-teman terus ini bumbu halusnya ada ketumbar merica pala kemiri kunyit jahe bawang putih dan bawang merah ini mau aku haluskan aja pakai blender untuk ketumbar kemiri dan merica udah aku sangrai ya teman-teman supaya lebih harum bawang-bawangannya ini aku iris-iris supaya lebih mudah di blender tambahkan sedikit air langsung aja dihaluskan seperti ini hasilnya setelah dihaluskan ini kita sisihkan dulu kita lanjutkan ke bumbu cemplungnya ini ada lengkuas beberapa rempah ada dua batang serai daun jeruk dan daun salam selanjutnya aku akan memotong dua batang daun bawang ini nanti untuk taburan ya teman-teman dipotong agak besar aja setelah itu kita sisihkan dulu lanjutkan mengiris seledri ini aku pakai dua batang juga ya diiris tipis-tipis untuk taburan juga sekarang aku akan tumis bumbunya pakai minyak yang agak banyak tumis sampai hilang bau langunya seperti ini teman-teman aduk-aduk sebentar lalu tambahkan rempah-rempahnya ada kapulaga bunga lawang cengkeh dan kayu manis terus serai lengkuas udah aku geprek ya daun salam daun jeruk sudah diremas supaya aromanya lebih keluar ini kita tumis-tumis pakai api sedang sampai benar-benar mateng ciri-cirinya minyaknya terpisah dari bumbunya dan bumbunya sudah berwarna agak gelap dari sebelumnya ini pas ya udah mateng terus kita masukkan aja ke dalam rebusan ayamnya tadi ini aromanya udah wangi banget teman-teman disini aku pakai seperempat ekor ya ayamnya bagian dada dan sayap gitu ini kita aduk-aduk tadi aku tambahkan juga satu sendok teh kaldu jamur ini ditutup aja masak pakai api kecil supaya nggak meluber nah ini setelah beberapa menit aku tambahkan lagi 200 ml air ya karena yang tadi udah menyusut dan ini udah direbus kurang lebih 10-15 menit udah mateng ya teman-teman matikan dulu apinya baru dimasukkan potongan potongan daun bawang tujuannya supaya daun bawangnya ini tetap cantik warnanya nggak layu gitu ya masih segar ini kita ratakan daun bawangnya terus ayamnya ini aku ambil dulu untuk digoreng sebentar aja siapkan minyak panasnya lalu goreng ayamnya nah seperti ini teman-teman nggak terlalu kering ya supaya nanti mudah saat disuir-suir nah sekarang karena bahan-bahannya udah komplit semua kita sajikan aja sotonya pertama kita letakkan pihun ke dalam mangkok lalu masukkan sayur-sayurannya ada kol dan toge lalu taburi juga dengan daun seledri yang udah diiris tipis ini ayam suwirnya tambahkan juga bawang gorengnya mau banyak atau sedikit tergantung selera makin banyak makin seger ya ini terus kerupuk merahnya aku remes dulu dan terakhir masukkan kuahnya seperti ini masih cantik ya daun bawangnya yang tadi nah dengan seperempat ekor ayam aja kita bisa menikmati soto yang sangat lezat lalu tambahkan lagi ini cabenya dan kecap manis siap untuk dinikmati ya teman-teman ini dia tampilannya menggoda banget seger banget rasanya bismillah rasanya pas banget ya teman-teman insya Allah bumbu yang tadi udah pas dan cocok banget selamat mencoba ya teman-teman terima kasih yang udah nonton video ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati